Hmm, Utsukushi Kuenji Rokusuke Salah satu karakter yang menarik untuk dibahas dan lumayan banyak juga yang request untuk bahas Kuenji ini Ya sebenernya awalnya niatku cuma mau bahas para heroine nya doang Tapi ya boleh sih ya kita bahas Kuenji karena Kuenji ini salah satu karakter yang lumayan menarik juga buat dibahas Walaupun tingkahnya Kuenji itu konyol dan sulit untuk ditebak Tapi si Kuenji ini salah satu orang yang mampu membawa kelas menuju ke kelas A Nah kalau gitu langsung aja kita bahas berikut beberapa fakta menarik tentang Kuenji Rokusuke Kuenji selalu memberikan julukan aneh ke orang lain Salah satu hal yang menarik dari Kuenji ini dia tuh selalu memberikan beberapa julukan aneh ke beberapa orang ya Ada Kusida yang dia panggil Pretty Girl Anokoji disebut sebagai Ever Lutter Boy Sudho dipanggil sebagai Red Hire Terus si Riwen dipanggil Dragon Boy Dan Sakayanaki dipanggil Little Girl Bahkan Kuenji ini gak takut sama sekali sama Riwen Btw pas Riwen dikasih julukan aneh sama Kuenji Riwen itu nampak agak marah ya Dan Kuenji itu keliatan gak takut sama sekali dengan Riwen Alasan Kuenji dimasukkan di kelas D Sifat egois dan ketidakmauan dirinya yang bekerja sama dengan orang lain lah Yang menyebabkan si Kuenji ini dimasukkan di kelas D Sifat Kuenji sombong, harukan, selalu mementingkan dirinya sendiri Sama seperti Hori kita juga Si Kuenji ini memandang rendah siswa lainnya Menganggap kalau dirinya sendiri itu lebih baik Diketimbang siswa yang lainnya Itulah yang membuat Kuenji ditempatkan di kelas D Bertindak sesukanya sendiri adalah jalan hidup dari Kuenji Kuenji ini selalu melakukan apa yang dia suka Dan mengabaikan hal yang tidak menarik bagi dirinya Mungkin sifat Kuenji yang seenaknya sendiri itu berasal dari pikiran jalan hidup yang dia percaya ya Kuenji itu ingin hidup bebas tanpa kekangan dari orang lain maupun sekitarnya Kuenji ini tipe orang yang gak mengikuti arus sekitarnya atau gak mudah dipengaruhi gitu Sebenarnya Enokoji dulu itu mau memanfaatkan Kuenji untuk membawa kelasnya menuju ke kelas A Tapi si Kuenji itu gak semudah itu untuk bisa dimanfaatkan oleh orang lain Ya Enokoji itu sampai bilang ya Kalau Kuenji ini salah satu orang yang sulit untuk dia kendalikan Karena Kuenji ini punya tingkat laku yang sulit ditebak dan Kuenji ini selalu terpaku dalam pendiriannya sendiri Sehingga membuat Kuenji itu susah untuk dimanipulasi oleh orang ya Dan akhirnya Enokoji pun lepas tangan menyerah hal itu hanya untuk memanfaatkan si Kuenji Kemampuan OAA dari si Kuenji Dari segi kemampuan fisik Kuenji ini udah diakui oleh Enokoji Kalau Kuenji itu adalah murid dengan kemampuan fisik yang luar biasa di sekolah kudu ikutsi ini Ya kemampuan fisiknya ini udah diperlihatkan bagaimana cara Kuenji itu melawan hadangan dari tahun ketiga Pas di ujian pulau tak berpungguni di tahun kedua Kuenji itu dikrumuni oleh tahun ketiga tapi dia itu bisa melewati itu semua ya dengan mudahnya ya dengan kemampuan fisiknya Untuk kemampuan akademiknya sebenernya Kuenji ini pinter ya sebenernya Tapi Kuenji itu selalu gak serius dalam mengerjakan ujian tulis yang diberikan oleh pihak sekolah Kuenji serius atau enggaknya itu tergantung dari segi mood dirinya Kalau moodnya itu sedang gak bagus ya dia itu gak serius Tapi kalau moodnya itu sedang bagus ya dia bakal serius dikit Ya gitu ya si Kuenji itu tipe orangnya ya Yang minus dari Kuenji ini ya dari kemampuan adaptasinya dan bersosialisasinya dengan kelas Selain itu Kuenji perfect sih ya Kuenji adalah orang yang bisa menyaingi Ayanokoji Kuenji ini bisa dibilang orang yang cukup kuat dan pinter Untuk orang yang gak ikut eksperimen dari weight room Bahkan levelnya Kuenji ini mungkin bisa menyaingi Ayanokoji Dari kemampuan fisik ya Ayanokoji itu udah mengakui Kuenji Kalau kemampuan fisik si Kuenji ini adalah orang yang terkuat di kuda ikusi ini Alasan Kuenji selalu sangat tuh dalam menghadapi ujian khusus Kuenji ini sangat percaya diri kalau dirinya itu bisa lulus sebagai kelas A nantinya Oleh karena itu si Kuenji itu nampak gak begitu peduli dengan ujian khusus yang diberikan oleh si sekolah Bahkan si Kuenji ini pernah gak ikut beberapa kali dalam ujian khusus sekolah ya Dengan beralasan sakit ya pas ujian di pulau tak berpengundi sama festival olahraga Kuenji itu berkata kalau dia itu sudah bosan dengan sekolah ini Kuenji itu udah yakin kalau dirinya itu bisa lulus sebagai kelas A nantinya Kuenji ini punya beberapa cara untuk dirinya itu naik ke kelas A nantinya Salah satu caranya adalah dengan membeli poin kakak kelas yang mau lulus menggunakan uang asli miliknya Kuenji bisa mengumpulkan 20 juta poin pribadi dan menggunakan 20 juta poin pribadi ini Untuk mempromosikan dirinya naik ke kelas A nantinya Ya Kuenji itu mampu membeli poin pribadi menggunakan uang aslinya gitu lah ya Karena Kuenji ini adalah anak orang kaya bisa dibilang ya Kalau Kuenji mau dia itu bisa menyogok pihak sekolah untuk mempromosikan dirinya menjadi ke kelas A ya Walaupun nampak santuy di dalamnya dia itu memikirkan rencana untuk naik ke kelas A sendiri Ya itu dia beberapa fakta menarik dari Kuenji Rokosuke Kalau ada tambahan tulis di kolom komentar Kalau Kuenji serius kelas D itu gak usah try hard untuk merangkak ke kelas A ya Ya Kuenji ini semacam pedang permata dua sih ya Bisa dimanfaatkan tapi bisa juga dirugikan kalau menggunakan Kuenji ini Di masa depan gue berharap Kuenji itu bisa disinakan dan bisa bekerja sama dengan kelas Komen di bawah next kita bahas siapa lagi Jinoseka, Ryuenka, Satyanaki, Sabadulan, komen di bawah Sekian video kali ini makasih buat yang udah nonton sampai selesai See you next video bye bye Terima kasih telah menonton!